Oke sahabat-sahabat balik lagi bersama Deas kali ini Nah Deas ini mau ngasih tau nih Ada update terbaru untuk aksesoris Innova Xenix Apa ya update-nya kira-kira Udah lah langsung kasih tau aja Yaitu update-nya adalah phone holder Nah phone holder ini punya bracket yang spesial banget Yaitu kita kan tau sendiri nih Di Innova Xenix ini Punya head unit yang agak berbeda Di antara tipe G dan tipe V dan Q Ini tuh agak berbeda Head unitnya beda inchnya dan beda desain belakangnya Makanya kita bikin bracketnya dua Nah spesial banget nih buat kalian Kita kasih lihat dulu untuk bracket yang phone holder Mobil Q dan V Langsung aja Nah kita udah ada di mobil yang Q nih Ini adalah bracketnya udah dilihat Masih dibungkus nanti kita setelik dulu Nah udah Udah Bungkusnya kita taruh aja dulu di belakang Ini dia bracketnya Nah ini tuh bracketnya beda dari bracket-bracket yang lain Biasanya kalau bracket yang lain kan langsung ditaruh di kisi dan merusak kisi Taruh di kaca itu merusak pandangan dan segala macam menghalangi pandangan Nah ini kita bikin inovasi dari auto project itu membuat bracket yang istilahnya apa ya? Memeluk Nah memeluk di bagian head unitnya gitu Dipasangnya seperti ini Jadi agak panjang Lebih panjang dan sebenernya ini tuh desain yang khusus untuk Q dan V Langsung aja kita praktekan Gimana cara pasangnya? Ada dua step langsung aja Nah oke kita langsung aja pasang Tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu nih Dias mau kasih tau Bahwa di bagian dalamnya ini tuh Ternyata ada busanya nih sahabatoto Karena busa ini berpengaruh besar nih Biar Ini kan terbuat dari plastik dan head unit Ini di belakangnya juga kan sedikit glossy gitu kan ya Ada ya Jadi misalnya kalau ketemu plastik-ketemu plastik takutnya baret Nah kita bikin dikasih disini ada busa disini Biar melindungi bagian belakangnya Biar gak baret gitu lah Langsung aja kita pasang Kita bisa lihat disini udah ada font holdernya dari Auto Project Nah kita udah tau lah fitur-fitur dari font holder ini tuh udah keren banget Yang pertama ada gravity lock Terus juga ada bantalan Biar itu mencetram yang lebih kuat Dan sebelum kita pasang Kita sebaiknya lepas ini dulu Biar mempermudah Namanya ball holdernya Kita masukin dulu nih ke ball steering Atau steering ball Terus lalu masukkan aja Gampang banget pasangnya Jadi gak usah ribet-ribet Langsung masuk Tekan aja gak apa-apa Dan kunci dari dalam Kunci Sudah bisa di adjust Kita langsung aja praktekin pakai handphone ya Langsung ditaruh handphonenya disini Sudah terkunci rapat sekali Dan juga ini Gak menutupi apapun Kisi-kisi aman nih Gak merusak Tombol hazard aman Kaca disini cermin Lihat ke depan juga Masih terlihat sangat luas Karena gak ditempelin apa-apa Head unit masih aman Semuanya aman Karena ada phone holder ini Gak Menyusahkan Berkendara anda lah Jadi enak banget Nah oke sekarang Kita ngomongin phone holdernya Dari tadi kan ngomongin bracketnya nih Phone holdernya juga Gak kalah spesial Karena phone holder dari Auto Project ini Tuh udah graffiti lock nih Jadi dia mengunci dengan Hanya ketika kita menaruh handphone Dia akan mengunci dengan rapat Memeluk Dan juga disini tuh Udah ada bantalan-bantalan karet Jadi gak perlu takut tergores Handphone kalian Dan disini juga udah Kelihatan ada space Yang memungkinkan kita Untuk memasukkan kabel charger Ke handphonenya Jadi gak kehalang Oleh phone holdernya Tuh enak banget Dan advantage nya Yang lebih dari Nova Zenix ini Phone holdernya itu Di deket daerah Mengemudi Di deket setir Jadi Kalian tuh gak perlu Noleh-noleh Yang membahayakan Tinggal cukup berkendara Dengan posisi berkendara anda Dan Melirik aja nih Jadi enakan deket setir tuh Ini Makanya Auto Project tuh Bikin disini Karena mempermudah Dan Tidak mempersulit Cara berkendara kalian Gitu Wah Itu tuh udah Di mobil Zenix Yang tipe G Ini mobil Auto Project Dan Ini sudah ada Aksesoris Yang tadi kita pasang Di mobil yang Q Yaitu Phone holder Untuk Innova Zenix Nah Ini sebenarnya Agak sedikit berbeda Untuk bracket nya Karena bracket yang Untuk mobil Innova Zenix G Ini kan Head tunita berbeda Dengan mobil yang Q dan V Jadi kita Menyesuaikan bracket nya Sesuai dengan Bagian belakang Dari head unit nya Coba kita langsung aja Pasang disini Nah Otomatis Pas Karena kita tuh Mendesain sesuai Dengan Masing-masing mobil Dan juga Ini mungkin Terlihat lebih Ke atas ya Sebenarnya Itu tuh Enggak Karena head unit nya Yang lebih kecil Jadi Keliatannya lebih Di ujung atas Sebenarnya Sama aja posisinya Dan Udah enak banget Buat disetir juga Karena posisinya Di area Kita berkendara Gitu Coba Pakai handphone Kita Masukin handphone Dis Langsung Bisa Enak banget Disini Dan Ini juga Udah 360 Sama aja Dengan mobil-mobil yang lain Cuma bedanya Ada di special bracket nya Ada lubang nya juga Udah bisa buat Ngecas Jadi gak kehalang Buat nyolok Kabel ke handphone Dan ini udah 360 derajat Dan udah graffiti lock Jadi aman banget Dan Tidak menghalangi Kalian Buat Nyentuh-nyentuh Head unit Disini gak kehalangan Dan juga Ini tuh Karena dipasang Di Sini Bagian sini Dia tuh Gak menutupi Tombol hazard Gak merusak Kisi AC Karena kan Biasanya ada Phone holder Yang ditaruh disini Jadi kan Merusak kisi AC Kalau Auto Project Tidak Ini tuh Aman banget Dari Perusak Dashboard Mobil Zenix Oke itu dia Untuk Aksesoris terbaru Dari Innova Zenix Ini ada Phone holder Dan jangan lupa Ingat Kalau kita tuh Punya Dua Special bracket Yaitu Untuk Khusus Untuk mobil Yang tipe G Nah satunya Untuk mobil Yang tipe Q Dan tipe V Nah Jangan lupa Jangan salah pesen ya Ingat ini Mobil kalian Tipe apa Dan sesuaikan aja Selain itu Aman lah Keren banget Untuk Aksesoris Phone holder Dari Otom Project Ini Nah kita Ulas Lebih singkat Lagi aja Untuk Phone holder Untuk Innova Zenix Ini Untuk semua Tipe Itu Phone holdernya Special bracket Memeluk Head unit Dari belakang Dan penempatan Handphone Di sebelah Kanan Head unit Jadi Kalian tuh Enak banget Berkendara Gak usah Tolai-tolai Jauh-jauh Udah deket Setir Tinggal Geser-geser Jadi Enak Gak Membahayakan Berkendara Dan juga Karena Itu Memeluk Head unit Bracketnya Jadi Gak Merusak Isi Dan Gak Menutupi Tombol Hazard Nah Gitu nih Sahabat Oto Jadi Kalau Kalian Lagi Cari Phone holder Untuk Innova Zenix Ini Kalian Bisa Cari Aja Phone holder Otoproject Untuk Innova Zenix Di Toko Variasi Yang Terdekat Di Kota Kalian Atau Kalian Udah Terpercaya Ke Toko Yang Ada Ya Udah Silahkan Bisa Langsung Cek Aja Di E-commerce Ada Di Tokopedia Di Blibli Dan Di Shopee Cari Aja Otoproject Dan Kalau Kalian Udah Punya Waktu Luang Bisa Keluar Kalian Bisa Langsung Aja Ke Otoproject Garage Yang Ada Di Cengkareng Dan Juga Di Bintaro Alamatnya Ada Di Deskripsi Terus Juga Jangan Lupa Follow Sosial Media Kita Di Instagram Dan Di TikTok Ketik Aja Otoproject Dan Jangan Lupa Like Video Ini Juga Pencet Tombol Subscribe Biar Kalian Tau Update Terbaru Maka Nyalakan Tombol Lonceng Ya Udah Sekian Aja Otoproject Bikin Mobil Auto Keren Tau Si Sosial Di F・・・ Si Selo Są S ψ S S